hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi sama gue disini Bang Oji gue kali ini lagi di bengkelnya Om Yudi Om Yudi TFC 983 ya Om 983 teman-teman kerajaan tahu semua deh emang Yudi kayak apa namanya bengkel kamu itu gimana posisinya gimana apa namanya apalah banyak performanya gitu lah ya terkenal lah sudah udah pernah tahu semua Yudi kayak gimana ini langganan para trajeters tuh disini kenalan dulu ya ya Om kenalkan saya Yudi ya saya member TFC 983 terus saya ini lagi ngoprek atau buka bengkel kecilan Om itu namanya bengkel rumahan jadi pas lokasinya sih di Jalan Muhammad ke-2 nomor 13 Raseng sawah Jagakasa Jakarta Selatan dan bengkelnya sih di rumah kita ngoprek-ngoprek gitu enaknya bengkel rumah sambil ngobrol gini sambil konsultasi gitu ya Om ya atau kalau di Google map nyarinya itu Open hanya Oto Klinik Hyundai Google Maps hanya Oto Klinik Hyundai nanti langsung ketemu ya Om ya Oke Oke kita ngebut-ngebut sebentar nih mau Om Yudi mau lagi disini tentang trajet gitu yang pertama kita tanya Om Yudi sebagai ahlinya trajet dan buat temen-temen yang mau minang trajet kan banyak takut nih spare partnya ke susah kayak ngelawatnya atau gimana-gimananya nah ambil ini jawab nih gimana Om kalau untuk trajet itu kan ada tiga varian ya yang pertama yang 2000 CC 2007 CC sama yang terakhir ini CVPT 2005 ke atas lah jadi untuk perawatan ini sebenarnya kan apa yang kita pakai ini mobil termasuk Matuba ya orang nyebutnya Matuba mobil tua cuman memang perawatannya lebih ekstra ya untuk perawatan sih sebenarnya sama dengan merek-merek lain misalkan komponen-komponennya ya kita sebelum melakukan perbaikan atau maaf melakukan perjalanan ya tetap kita percaya kondisi air perlu volume oli atau sistem remnya atau RRD pada radiator setelah itu baru kita coba stator dan kita lihat tunggu nih sampai dia temperatur mencapai kerja sampai panas apakah ada kelainan kalau memang tidak ada kelainan atau lumayan itu kita layak untuk jalan sementara sih untuk awalnya begitu Om dasar-dasarnya untuk pemirsaan sama juga sehingga banyak mobil lain cuman memang kalau di trajetnya mah agak beda agak beda pertama kedua satu produknya Korea kedua juga banyak yang belum mengenal trajet karena kondai jadi kita lebih lebih ya agak lebih hati-hati-hati lah untuk merawatnya itu aja sih menurut saya sih tapi secara overall sih sama aja sih Oke kalau mesinnya gimana mesinnya nah mungkin untuk mesinnya kembali lagi nih untuk perawatan juga nih pada saat kita pertama ngangkat atau beli dari kondisi baru ataupun di second kan kita lihat kondisinya biasanya kalau untuk tahun-tahun sekarang ini kita dapat jatuh yang second ya second-second pasti kita lebih ekstra lah untuk perawatannya kita siapin untuk kelebihannya untuk perawatannya kita cek dan kalau untuk pertama kali ngangkat atau beli mobil yang second diupayakan kita bikin jatuh baru Om gitu jadi untuk polinya kita ganti oli mesin, oli transmisi, oli minyak rem, oli steering, semua timing belt khususnya itu kita bikin jadwal baru karena kalau kita sudah melakukan jadwal baru maka untuk perawatan berikutnya kita udah tahu oh ini untuk per tiga bulan atau per 5.000 km atau 10.000 km baru kita ada penggantian gitu Om jadi untuk perawatnya tetap seperti itu kalau ini Om harga sparepartnya kan banyak yang nanya nih mahal gak sih sparepartnya Hyundai gitu terus langka apa enggak sparepartnya agak gampang gak nyarinya itu gimana Om ya kalau untuk sparepart sih kalau menurut saya sih gampang ya Om pertama banyak pilihan banyak varian harga juga kompetitif artinya benar sayangan juga harganya dari kita coba ingenuin ada yang mereka mobil ada merek mandu valeo atau alternatifnya mungkin cm Joksan om Halo biasanya sih karena-ki kalau emang bajanya tinggi dan untuk cepetnya kita coba cobotan berk cổ nosen itu tadi harga sama dari kondisi peretespel Maksimanya אבל kita sudah enggak dapat ya maka mau kita cari cokotan Iya Jok deh terakhir nih om Tips buat meminang trajet nih Om Kan sekarang biasanya second Om ya Pasti second ya Beli pasti second Ini kalau kita mau meminang trajet Mau beli trajet second tuh Apa aja yang dicek Patokannya bagus tuh Gimana gitu Om Ya pertama Kalau pada umumnya ya Kita ngambil pada umumnya Kalau memang kita baru Meminang mobil yang second Khususnya untuk trajet Ya pertama Pasti akan terpicut Dengan bodinya dulu Om ya Pertama Pasti bodinya Bodinya mulus Atau Bersih Resik Wangi Terus Keduanya kita masuk ke interior Khususnya interiornya Dari panel-panel AC Panel-panel Lampu Setir Jok Karpet Pelapon Biasanya sih Untuk umumnya tuh Mereka itu yang pertama Om Kesan pertama itu Interior atau eksterior Baru lanjut ke mesin Om Nah kalau untuk masing Mesinnya kita lihat dulu Dari komponen mesinnya Apakah dia banyak Kabel yang seliberan Kabel jamperan Atau ada kebocoran Kerusakan Atau ada bagian yang Yang pecah Seperti mounting Atau apa itu Itu biasa Itu yang kita selesai Ngawasin Dan keduanya Yang lebih penting lagi Di fuse box Fuse box itu Seek ring Itu kadang-kadang Seek ring itu Kalau untuk di trajet Itu yang tahun-tahun lama Mungkin sampai sekarang Itu Banyak yang kondisi kurang bagus Ada yang meleleh Ada yang di jumper Nah itu yang kita perhatikan Jadi Jadi itu aja yang Hal yang harus kita perhatikan Kemudian baru lari ke AC Nah karena kalau AC ini Cenderung orang Pasti akan gede biayanya Orang itu kalau udah kena Wah AC gak dingin AC bocor Atau AC ngorok Atau itu Udah Budgetnya tinggi Ya mungkin Itu aja sih Mungkin Terus yang keduanya Kita lihat Apakah mobil ini Di bekas Inksiden Atau enggak Karena gini Kalau Di Eksterior atau interior Itu lebih sulit Mencari sperpatnya Dibandingkan kita Mencari bagian mesin Kalau bagian mesin Kaya-kaya kita Lebih mudah Daripada kita mencari Sperpat yang Eksterior atau interior Itu aja Oke Kalau ini om Kek-kaki gimana om? Ya kalau kek-kaki sih Kalau Image-nya Untuk Teman-teman yang lain ya Atau itu mungkin Agak sedikit rewel Karena kenapa? Karena kan Bodi trajet ini Lebih berat om Buat om lebih kan Keduanya juga Penggerak berada depan Jadi sesuatu yang Bebannya berat Pasti akan Membangkan Si kek-kaki itu Biasanya yang sering terjadi Itu di bagian Stock blacker itu Disupport Itu support yang sering Sering bermasalah itu Jadi kadang-kadang Kalau Biasanya kalau untuk Problem di Insulator itu Keluhannya dia Pada saat parkir itu bunyi Tapi bunyi Tapi bunyi gak Gak berirama Kadang-kadang Hilang Gitu lagi Dan untuk yang keduanya Di asloda Itu asloda Sering terjadi juga Karena kan beban berat Kadang-kadang kita Kalau untuk Merawat aslodanya Ya diusahkan Kalau untuk pada Saat parkir itu Jangan terlalu patah Beloknya Dan jangan terlalu ngegas Karena bebannya diberat Ya lebih kita parkir Sebelan-belan aja Biasanya sering Yang parkirnya Agresif Sese-se-se Gitu tuh Kalian cepat itu Om maksudnya Terus yang Untuk harga sih Banyak juga om Banyak yang copotan juga Banyak yang KW juga banyak Yang dari Importer umum Juga banyak om Artinya sama lah Untuk pelabotan mobil lain Gak terlalu sulit juga sih Kalau buat saya sih om Itu aja Oke sekarang Ceritain ini nih Bengkelnya om Yudi Om Yudi Selain Hyundai Tentunya om ya Terima apa aja Kalau untuk Jis saya sih Sebenernya segala merk Juga bisa om Cuman karena saya Basicnya Dari awal dari Hyundai Cuman sih Awal kita kerjun di Automotive tuh Malah di Eropa om Mobil Eropa Saya pernah di Di BMW lama Terus di Mercy Setelah itu baru Tahun 2000 Saya masuk ke Hyundai Untuk bengkel ini Apa aja om Kadang-kadang kita juga Kita masuk di Nissan Kita juga ada Komunitas Nissan Terus Hyundai Toyota Juga bisa Bisa Oke Jadi teman-teman Kalau ada mobil Eropa Ada BMW Merci Mobil apa aja Jangan ragu Bawa kesini om ya Jangan ragu Bawa kesini Ketemu om Yudi Insya Allah Di mobilnya Dienakin lagi Diperbaiki lagi Dibikin mantep lagi Gitu Oke Nanti Di link bawah Gue kasih nomor Petaknya om Yudi Sama foto-fotonya Nanti juga ada Buat teman-teman Yang mau service mobilnya Jangan ragu Buat ke bengkelnya Om Yudi Oke Itu aja Nggak perlu kita singkat Nggak perlu singkat Kita di siang hari ini Om Yudi Terima kasih banyak Kam ya Terima kasih banyak Teman-teman juga Semuanya Sambil di sini dulu Jangan lupa Untuk like Comment And subscribe Dan jangan lupa Buat ke bengkel Om Yudi Kalau ada keluhan mobilnya Mobil apa aja Mau ke sini Jangan ragu Gitu Oke Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh